Di ruang tamu, terlihat mama sedang gerisah menunggu bapak pulang dan adik kakak sedang mengerjaan PR, lalu bapak pulang. Kamu dari mana aja? Dari kerja lah, kamu dari mana lagi. Alah, gak usah borong. Aku tahu selama ini kamu sudah punya serikuan. Kamu masih berhubungan, masih menjadar gini, dong. Ayo masuk. Maksud kamu apa? Aku pergi bagi penampani dari rumah ini untuk mencetik suaranya kita, menangkai kamu, anak-anak kita. Tapi kalau kamu pikir sama, emang kamu punya apa? Kamu punya bukti? Bukti kamu bilang. Lihat ini, ini buktinya. Kamu jahat, kamu yang lain pernah kemarsan. Eh, kamu jangan macem-macem, ini cuma teks biasa. Nah, udahlah. Kamu capek mau tidur. Teks biasa kamu bilang. Teks biasa, mau pakai sayang-sayangan dia. Kamu pergi dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Pergi? Pergi, jangan pernah kembali lagi. Kenapa sih, kak? Mereka selalu berbukar, kalau mereka tidak berbukar bersama kita. Kalau begitu, apa saja yang dilahirkan? Dek, walaupun mereka seperti itu, mereka tetap orang tua kita. Orang tua yang merawat dan memimpin kita. Tapi, kak, mereka orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Dek, di sekolah. Nah, anak keluarga orang tua kita kan selalu beratang. Gimana kali malam? Pertama, Pak Pak Pak. Ih, selesai banget sekalian. Kalian selalu yu, Anenya. Pasti rasanya kayak beneraka. Beneran, kan? Eh, Pak Lapir, jangan ngomong kalian ya. yang kadang-kadang menurut lain selain musyus kita. Udahlah, Dek. Para jenis yang gak punya kerjaan, gak usah diri-ladi. Selain baik, kita mandi saja. Iya, perlu. Di pinggir jalan, depan sekolah. Gila, Alta juga termaleskan. Iya, dia kutangnya. Alas! Kasar, berjalan gila. Bunggung, kamu gak apa-apa kan? Tangan dia ke dalam. Tangan dia ke dalam. Ate! Woi, kalian apa-apa ya, Kakak San? Tidak, Dek. Kakak hanya melolong mereka yang akan menantap, Dek. Jones, terima kasih ya. Sudah menangkapi kita. Kumpulan baru-baru kamu. Kita harus kecuali-cuali. Maaf ya, Jones. Kita gak akan berpada di mana-mana. Kami, maaf. Kami, maaf. Iya, kan, Dek? Kalau baru-baru, kami coba dulu, ya. Ternyata, mereka baik juga, ya. Semoga berpada di mana-mana. Amin. Di rumah janda atau seling. Mas, kamu kapan sih cerai misalnya kamu itu? Aku udah capek tau diomongin sama ibu-ibu yang ada di komplet ini. Kamu sabar dulu, ya. Aku juga kan pengennya begitu. Tapi kamu kan tau, aku belum cerai sama istri-ibu. Yaudah, kamu cerai nanti, ya, Sarah. Apa kamu mau di marah-marah bersama dia? Dan dia juga gak mahasiskan kerja teras kamu. Aku juga mau hidup-hidupan dan bahagia sama kamu. Jadi kamu cerai, setelah istri kamu. Tapi caranya gimana? Yaudah, kita sekarang cuma kamu aja. Di ruang kamu. Aku pulang. Pak, papa sudah pulang. Rumah ini siapa, Pak? Aku cari airnya maksudnya. Ya, kan, Pak? Iya, kenalin sih. Pak, mama minta maaf. Mama udah nusirkan pada rumah ini. Apa jadikan oleh kamu lagi di rumah ini, Pak? Nah, udahlah. Pokoknya aku mau cerai sama kamu. Apa yang Pak bilang itu? Kakak dan adik mendengar perkataan bapak. Pak, tolong jangan cerai sama bapak, Pak. Jangan sentuh calon sakit layak. Eh, jangan seperti itu. Apa? Gak sakit, jangan jangan jatuh diri. Usah mengalami keluarga orang. Anak kecil kalau saya bisa. Jangan beri sama saya. Ya, mama. Hah, pas punya. Mas, pas punya. Pak, semak. Kami hanya ingin mama sama bapak bersatu. Kami tidak ingin mama sama bapak bersatu. Apa salahnya jika anak ingin mama sama bapak bersatu? Nah, pastikan bapak ya. Sekarang bapak gagal menjadi anak yang baik bagi kalian. Habis sekarang ayah sudah sadar, ayah akan kembali ke teman keluarga ini. Mereka menjadi keluarga yang baru. Nah, saya ingin mama. Mereka pun kembali menjadi keluarga yang bahagia sama seperti kakak dan adik waktu kecil. Untuk orang tua yang ada di sana, kami menginformasikan bahwa pentingnya komunikasi antara orang tua dan juga anak sangat penting untuk pelaksungan hidup berkeluarga. Tidak ada salahnya seorang anak bercerita kepada ibu atau ayahnya, juga sebaliknya ayah bercerita kepada anaknya. Inilah yang menginginkan antara anak dan ayah untuk menjadi suatu keluarga yang harap.